Satwa langka di Indonesia semakin terancam punah. Faktor utama adalah tingginya perdagangan satwa langka. Iya, salah satu satwa langka yang sering diperdagangkan adalah kukang. Produser lapangan CNN Indonesia Riki Danu menelusuri perdagangan satwa langka ini di Pekanbaru Riau. Niktisebus kukang atau biasa disebut kukang atau malu-malu adalah satwa endemik Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Populasinya terancam karena maraknya perdagangan. Laju perdagangan kukang tak sebanding dengan perkembang biakannya. Seekor kukang betina membutuhkan waktu setidaknya satu setengah tahun untuk sekali perkembang biakan. Meski dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keragaman Hayati, perburuan dan perdagangan satwa langka ini terus terjadi. Pada penghujung Februari, kepolisian daerah Riau menggerebek tiga toko satwa di Pasar Palapa, Pekanbaru. Kepolisian menangkap para pemilik toko yang kedapatan memperdagangkan satwa dilindungi, termasuk diantaranya kukang. Enam ekor kukang diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, polisi menemukan seekor siamang, seekor oah, dan seekor unggok. Ketiganya juga tergolong satwa dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan. Saya sempat menyabangi Pasar Palapa, dua hari sebelum digerebek kepolisian. Kami mendapati kukang dijual di salah satu toko. Di tempat ini, kukang dijajakan dengan harga beberapa ratus ribu rupiah saja. Sang pedagang mengklaim, kukang cukup digemari karena selain jinak, gerakannya yang lambat dan manja menjadi daya pikat tersendiri untuk dipelihara. Namun, sebelum diperjual belikan, kukang diperlakukan dengan kejam. Ya, apa, kami pun nanti, enggak, untuk nengok yang lain nanti bang, pada yang mau beli. Jadi dia pegangnya gampang, ya. Buat saya tidak mudah membayangkan satwa semanis kukang mendapat perlakuan yang buruk seperti gigi taring yang dipatahkan. Dan dia juga menyebut satwa tersebut dipotong. Tujuan, ya dijadikan semacam obat atau jimat. Perlakuan kejam terhadap kukang di Pasar Palapa Pekan Baru di Kecam Internasional Animal Rescue, salah satu lembaga nirlaba pemerhati satwa dilindungi. Itu dia berada dalam kondisi stres, sudah pasti, dalam temenang yang sempit, kemudian bertumpuk-tumpuk. Itu dari sejak perburuan hingga ke bandar, ke pedagang. Belum ke tangan pemelihara. Di tangan pedagang, ya itu tadi tujuannya buat apa? Misalnya kalau yang untuk dibeli atau dijual untuk peliharaan itu akan dipotong gigi. Tapi yang seperti yang di Palapa Pekan itu ada yang dijual untuk bahan obat. Itu langsung dipenggal. Jadi apapun tujuannya perdagangan itu, jumlahnya tetap kukangnya sudah tersiksa sampai di tangan pedagang. Dua hari setelah penggerebegan Pasar Palapa, Pol Dario menggelar jumpa pers. Di Duga telah melakukan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kita lihat di belakang ini ada tiga tersangka yang kita amankan. Mereka ini kesehariannya adalah melakukan jual-beli hewan-hewan yang biasanya adalah hewan unggas. Pelaku perdagangan satwa dilindungi satu persatu masuk buit. Namun jalan panjang menjaga kelestarian keragaman hayati di negeri ini masih terjal dan penuh aral. Diki Danu, Pekan Baru.